Pemirsa tragedi tak berkesudahan di Timur Tengah dan sentimen antisemit dunia berakar dari Palestina. Sebagian menyebut induk dari perang dan tragedi kemanusiaan sepanjang sejarah adab manusia berawal dari Timur Tengah. Hegemoni Zionis Yahudi membangun negeri Israel bercampur aduk dan berbalur dengan isu agama. Sementara klaim sejarah yang terlampau lama semakin memperkeruh dan memperrumit masalah. Bukan kali pertama relawan kemanusiaan berkala nyawa di Palestina. Bukan pertama kali pula misi kemanusiaan Freedom Flotilla mengirim kapal bantuan ke Palestina. Sembilan kali pengiriman, lima langus, empat diberanggus paksa dengan tembakan senjata. Terangan atas rombongan kapal Freedom Flotilla juga menyisakan hilangnya kapal MV Rachel Corey berbendera Irlandia. Kapal Rachel Corey membawa lima belas relawan, empat diantaranya dari Indonesia. Sisanya Irlandia, Malaysia, dan Skotlandia. Kapal Rachel Corey mengangkut peralatan medis, kursi roda, peralatan sekolah, dan bahan bangunan. Nama Rachel Corey diambil dari mendiang pejuang kemanusiaan belia asal Amerika Serikat. Corey adalah penganut Nasrani yang tak asli. Ia beradvokasi dan berani menghalangi bulldozer Israel membongkar paksa permukiman warga Palestina di Nablus, Tepi Barat, Maret 2003. Corey genap berusia 23 tahun ketika ia berkalang nyawa di Palestina. Di antara orang tertindas dan teraniaya juga terusir dari ladang dan rumah mereka. Kusaksikan pembantaian yang tak kunjung putus dan pelan-pelan menghancurkan ini. Dan aku benar-benar takut. Kini ku pertanyakan keyakinanku sendiri. Yang mendasar pada kebaikan dan kodrat manusia. Ini harus berhenti. Saya berada di sini selama satu bulan dan sepuluh sekarang. Dan ini adalah situasi yang paling sulit yang saya pernah lihat. Di saat yang saya berada di sini, anak-anak telah ditembak dan membunuh. Tidak berhenti, di saat ini tentu berbulan, Tidak hati, di saat yang dihormati, di saat ini dia, aku mohon mawur. aku menolah. Aku menolah. Aku menolah dari araba. Aku tidak menolah. Aku menolah. Aku menolah. Terima kasih.